Intro Selamat berjumpa dalam serial program Mendidik Anak Remaja di era milenial ini Nah banyak keluarga mengalami masalah dengan anak remaja ke atas pemuda khususnya dalam membangun relasi dan membuat acara kebersamaan keluarga Anak-anak lebih senang pergi dengan sahabatnya Nah karena jarang bersama-sama tanpa sadar lama-lama hubungan orang tua anak ini jauh banget Orang tua gak memahami anak anak gak bicara sama orang tuanya tau-tau jurusan apa gonta ganti jurusan gonta ganti pacar sekolah berhenti orang tuanya pusing tujuh keliling Nah supaya hal itu tidak terjadi karena di dalam relasi yang intim komunikasi mudah sekali ketika ada relasi dan saling bercerita tidak ada hal yang tiba-tiba tiba-tiba anaknya hamil tiba-tiba narkoba tiba-tiba anaknya gak mau sekolah kenapa tiba-tiba? karena tidak ada komunikasi tidak ada relasi nah gimana caranya membangun relasi yang kuat? nah itulah yang saya akan sampaikan dalam episode ini yang saya beri temanya adalah family quality time family quality time waktu yang berkualitas di dalam keluarga nah waktu yang berkualitas itu artinya bahwa setiap anggota keluarga harus menikmati kebersamaan itu dengan menyenangkan gak ada yang terpaksa nah karena itu gimana tipsnya merancang sebuah family quality time yang pertama tentu adalah kegiatan itu sendiri dimana harus merupakan kesepakatan satu keluarga karena anak saya tiga maka saya biasanya membuat giliran sabtu ini hari adik minggu hari kakak minggu depan sabtunya hari yang tengah jadi tiga anak digilir siapa yang mengambil keputusan sehingga tidak ada yang terpaksa karena memang ini harinya yang paling kecil pun tidak harus mengalah karena dia kecil yang kakak tidak harus mengalah karena kakak tapi memang karena digilir tapi ketika mendapat giliran memutuskan dia juga harus belajar mendengar keinginan adik kakaknya orang tuanya kita mau makan dimana mal mana jalan mana atau ketika itu berbicara mengenai liburan kita liburnya kemana memang kadang butuh waktu tapi itulah yang namanya kesepakatan yang memang butuh waktu untuk membicarakannya sehingga menjadi keputusan bersama untuk libur kemana-mana kemana dan setiap orang sudah mendapat insight angle-nya wah saya mau kesana mau makan ini yang satu mau kesana mau foto di lokasi ini lalu bisa diadik agendakan sehingga setiap kepentingan karena setiap anak itu unik maunya beda-beda bisa terakomodasi sehingga menjadi acara keluarga yang menyenangkan supaya acara keluarga itu menyenangkan maka kita perlu belajar fleksibel dan juga fair sehingga mengatur tidak 100% waktu harus bersama-sama tapi setiap pribadi harus bahagia misalnya ketika ada yang saya punya tiga anak yang satu kan sukanya punya kuliner yang satu sukanya quality time pengen ngobrol bersama mamahnya dimanapun itu tempatnya tapi yang satu wah sukanya lihat pemandangan yang bagus pengen potret jadi wah kalau terpaksa harus bersama-sama wah ini kan waktu keluarga bersama-sama dong tapi kalau dipaksakan nanti pasti ada gak bahagia contoh ya ketika yang satu pengen potret di bukit wah sudah jalan sampai tinggi dia sampai di atas wow keren banget wih bagus wih ada lembah gitu yang satu datang gitu kan nyusul memang gak terlalu minat jadi pelan nyusul begitu sampai di atas ya gak ada apa-apa yang satu bilang bagus banget yang satu bilang ya gak ada apa-apa itu loh ada sawah ada sungai ada gunung ya cuma gitu nah yang satu bilang cuma nah itu bisa berantem untuk keluarga makanya misalnya yang satu emang gak suka begituan ya pergi biasanya kan salah satu kesukaan itu biasanya akan mirip dengan entah ayahnya dengan entah ibunya maka dalam waktu keluarga ini pun misalnya makan paginya bareng di hotel ya kan makan malamnya bareng-bareng makan siangnya bareng-bareng tapi di antara jam makan tadi boleh berpisah ya si bapak sama si anak satu yang suka narsis nyari foto kemana yang satu sama mamanya pergi ke tempat shopping area nanti jam siang ketemu di sini ya wah semuanya setiap pribadi happy tapi ada waktu dimana satu keluarga bareng-bareng makan bersama bercerita tadi gimana lihat tunjukin fotonya dan kita menghargai kesenangan yang lain tapi ada pasti yang bisa sekeluarga dilakukan bersama-sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati